Pemilihan Kangnong Kabupaten Serang telah memasuki babak baru. Setelah sebelumnya menghadapi tes kesehatan dan psikotest, kali ini para peserta saling ujuk bakat di depan para juri Kangnong Kabupaten Serang di Geraha Penar Radar Banten Selasa 5 Maret 2024. Ke 40 peserta tersebut hasil seleksi yang telah digelar sebelumnya. Kesemuanya nampak antusias mengikuti tes kali ini dengan menampilkan bakat-bakat terbaik mereka. Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Pari Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Trasadya mengatakan para Kangnong didorong agar bisa mendongkrak pariwisata yang ada di Kabupaten Serang. Kami berharap dengan seleksi ini tentunya penampilan-penampilan yang optimal dari peserta karena ini sangat menunjang sekali dengan berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Serang nanti hasilnya. Karena diharapkan juga jadi duta-duta di Kabupaten Serang, baik itu duta pariwisata, duta lingkungan hidup, duta narkoba, dan duta lain juga. Banyak yang akan bisa diimplementasikan dalam kegiatan. Selain mendongkrak pariwisata, diharapkan para Kangnong juga dapat meningkatkan literasi masyarakat Banten terhadap kebudayaan Kabupaten Serang. Salah satunya Kevin yang memilih untuk membawakan bakat menarinya dalam tari Banten Jawara. Sebetulnya di Banten, khususnya Kabupaten Serang, sendiri memiliki banyak tari tradisional. Saya hanya membawakan tentang Banten Jawara. Tak mau kalah dari Kevin, Anantia, kandidat Nong Kabupaten Serang juga menampilkan bakat terbaiknya dengan membawakan sebuah puisi yang sempat membuat isi studio terhanyut. Kenapa memilih bakat baca puisi? Pertama memang saya hobi menulis puisi, jadi saya memang senang membaca puisi juga dari SD, SMP, SMA juga. Ketika ada lomba-lomba event-event, saya selalu membawakannya bakat membaca puisi. Jadi ketika menunjukkan bakat, juga saya menunjukkan bakat baca puisi, seperti itu. Perlu diketahui nantinya ke-40 peserta ini akan dipilih 20 peserta saja, terdiri dari Kang 10 peserta dan Nong 10 peserta untuk masuk Grand Final.